Sementara di Mandeling Natal, seorang pemuda diamankan polisi dari tempat persembunyiannya digubuk persawahan. Pelaku ditangkap karena menjadi pengedar ganja dan menjadi incaran polisi. Begitu mengetahui keberadaan pelaku berinisial RN, tim Gana Satres Narkoba Polres Mandeling Natal langsung bergerak ke areal persawahan di desa Huta Bargot Lombang. Benar saja, di gubuk sawah inilah pengedar ganja RN kerap mengedarkan dan menyimpan ganja miliknya. Saat digeledah dan dinisak petugas, pelaku mengaku menyimpan ganja di dalam tanah di bawah gubuk sawah. Polisi mendapati 34 paket kecil ganja dengan total berat lebih dari 100 gram. Telah berhasil mengamankan satu pengedar narkot tiga jenis ganja. Di desa Huta Bargot, yang mana ini adalah mengumpulkan informasi masyarakat dan kita langsung tindak lanjutin. Kenapa dia di sawah-sawah itu? Modusnya memang seperti itu? Modusnya dia untuk standby, untuk disitu untuk menunggu pembeli. Oke, artinya supaya sulit dilacak ya? Iya. Usai diamankan, Robi sang pengedar ganja langsung dibawah ke kantor polisi, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mandeling Natal, Ahmad Husin Lubis, AINews, melaporkan.